Pemirsa kasus penganiayaan berujung kematian di Gentala Aras pada Rabu 15P 2024 lalu sedang berproses di Polresta Jambi. Selain hukum negara, ada sisi hukum adat yang akan diterapkan. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Lembaga Adat Kota Jambi Bidang Hukum dan Agama. Dikatakan oleh Datuk Raden Ahyar selaku waka Bidang Hukum dan Agama Lembaga Adat Melayu Kota Jambi saat diwawancarai pada 27 Mei 2024. Pihaknya saat ini ikut serta dalam upaya pendamaian dalam kasus penganiayaan berujung kematian di Gentala Aras beberapa waktu lalu. Menurutnya, upaya yang dilakukan itu berdasarkan pada koordinasi pimpinan negeri yakni Gubernur Al-Haris yang meminta agar Lembaga Adat Melayu turun tanya mendamaikan suasana agar tidak semakin memanas. Bahkan Gubernur sendiri telah mengunjungi rumah korban sebagai bentuk kepeduliannya dan untuk menenangkan keluarga korban tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, Lam Kota Jambi pun langsung melakukan tindakan yakni terjun ke lapangan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan masyarakat sekitar kejadian. Alhasil, situasi damai kembali dan aktivitas masyarakat kembali normal. Namun begitu, hukum adat yang notabene-nya salah hukum yang dianud masyarakat Jambi akan tetap diterapkan kepada pelaku, yakni berupa denda satu kerbau, beras, kelapa, serta selemak sumanis dengan jumlah tertentu sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Lanjut Datu Ahyar, dalam upaya memenuhi denda tersebut, jika keluarga pelaku tidak mampu, maka aturan adat Jambi memperbolehkan bagi pemimpin negeri seperti Kades, Camat, Wali Kota, bahkan Gubernur, untuk membantu membayar denda tersebut. Di samping hukum adat, Datu Ahyar mengatakan, tentu saja hukum negara dalam hal ini, upaya Poloresta Jambi mesti berjalan seiring. Setelah kunjungan beliau, ia mempertanyakan tentang silaturahmi dari masyarakat seberang di rumah korban yang sampai saat itu belum ada kunjung hadir. Nah, oleh karena itu, ia tentu ini cukup menjadi respon bagi pemimpin gitu, yaitu Bapak Gubernur. Sehingga beliau berkoordinasi dengan pengurus selang antara rumah gadar Melayu Kota Jambi melalui Pasek Jen. Nah, terkait dengan perintah, ya ini kata bukan perintah, mungkin arahan dari Pak Gubernur Jambi kepada lembaga adat Melayu Kota Jambi untuk mengambil sikap bagaimana supaya kondisi yang belum kondisif ini segera dipulihkan supaya kondisif. Nah, salah satu langkah yang diarahkan beliau selaku pemimpinan lembaga dan kondisi Jambi kepada lembaga dan kota untuk bersilaturahmi dari rumah korban. Untuk diketahui, masyarakat setempat sebelumnya telah bertemu dengan Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi selaku instansi yang mengusut. Kombes Eko menyampaikan pihaknya akan menindak lanjuti hal ini dengan profesional. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton